Halo guys balik lagi nih di channel Indra Rajuku Oke guys jadi kali ini saya akan coba review dikit dari racikan modul juga ya dan disini saya pakai ROM dari Corvus dan saya masih pakai kernel panda guys jadi ROM kernel juga salah satunya ngaruh juga untuk modul guys dan disini saya pakai modul dari NFS Injector guys jadi untuk performa lumayan nggak cepat panas dan layarnya makin sensitif licin buat game licin buat social media juga enak layarnya licin ya jadi agak mirip dengan thermal engine bahasanya jadi kalau saya pakai ini salah satu saya oven thermal engine atau NFS ya salah satu di oven dan di NFS Injector ini lebih universal sih kalau saya lihat dan bisa dikombinasikan dengan modul-modul yang lain juga guys oke sebelum kita lanjut video ini kita akan intro dulu let's go oke guys jadi kali ini saya akan cobain modul-modul magic saja dan disini saya masih pakai ROM Corvus guys jadi disini saya pakai ROM Corvus dan kernel yang saya pakai adalah panda yang terbaru 7.8 dan saya akan cobain modul magis dari NFS Injector ya ada yang versi update nya kurang lebih saya lihat X2 kalau nggak salah yang nggak tahu ada update atau nggak tapi kita coba yang ini lah dulu ya jadi NFS Injector kurang lebih mirip-mirip dengan thermal engine sih sebenarnya cuma beda ya tetap beda dan bahasanya kalau modul itu bisa universal cocok di HP mana aja yang penting Android mau di ROM apa aja kernel apa aja bisa-bisa aja cuma efeknya bisa jadi beda-beda ya ada yang biasanya pakai modul pakai di ROM tertentu ataupun kernel tertentu malah efeknya makin bagus ada pun yang makin jelek ya ada dan misalkan kalau jelek kalian tinggal hapus aja modulnya kalau misalkan sampai error ataupun bootloop itu kemungkinan paling jeleknya bootloop ya kalian tinggal hapus magisnya aja langsung normal dan misalkan kalau bagus ya sudah dibiarkan kalau jelek dihapus jadi simple aja dan jangan takut buat nyoba sebenarnya saya juga nyobain ini guys jadi setiap kali saya share modul-modul di video ini biasanya saya pertama kali nyoba juga ya saya belum pasang ataupun belum pernah coba dan sekalian saya tes aja sekalian buat video konten ya disini saya masih pakai modul kayak thermal engine ya thermal ultimate gaming thermal cuma saya off-in thermal engine juga saya off-in dan saya biarin untuk unlock PUBG doang ya jadi sementara kayak gitu dan saya akan coba modul dari NFS injector tapi sebelum itu kita lihat test trolling test dulu ya sebelum kita restart dan kita lihatin juga ini dari clock speed kernel saya saya pakai yang OC221 jadi ya kayak gitu ya jadi bebas mau OC mau nggak terserah kalian juga terserah yang punya HP lah gitu guys kita trolling test juga bentar ya ini untuk performa jadi karena saya belum restart ngaruh performa ultimate gaming dan di thermal engine nya masih ngaruh sebenarnya karena belum di restart ya jadi begitu selesai di restart baru off thermal modul yang sebelumnya saya pakai jadi kalau kalian mau install modul kan harus di restart baru aktif mau di on di off kan juga harus di restart biar dia off ya kayak gitu bahasanya guys jadi ini masih aktif modul yang sebelumnya karena saya belum restart dan kalau dilihat performa nya stabil 130an dan masih wajar sih saya bilang karena ini kernel OC dapat segini ya lumayan biasa kalau nggak OC itu 110 sampai 120 kalau OC 130, 140, 150 juga bisa biasanya tapi kalau sampai 150 itu biasanya pakai kernel Agni ya kalau Agni paling tinggi memang performa walaupun sesama OC oke disini normal juga sampai kalian bisa lihat sendiri udah kelamaan dicobain kita langsung aja ganti modulnya aja ya kita install modulnya guys oke ini dia kita langsung terima kasih sudah klik video ini jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari NFS Injector X2 Flash jadi kita lihat prosesnya kayak gitu lagi memasang oke sukses jadi kita akan test ya saya mungkin sementara ini yang terbaru nanti kalau ada update-an saya share lagi lah tapi tes dulu yang ini ya ntar saya baru download yang ini juga jadi kalau ini NFS Injector bisa universal di HP manapun ya kalau di thermal engine biasa Snapdragon seri 600an ya tapi kalau ini harusnya universal dan kita langsung restart ya kita biarin pakai NFS Injector aja lah dulu kita restart oke guys jadi sudah masuk di homescreennya jadi kita lihat lagi sekali di modulnya kita lihat oke sudah aktif ya powerful advanced kernel dan RAM management for efficiency dan energy oke jadi kernel dan RAM nya lebih di manajemen lebih efisiensi untuk penggunaan dayanya bahasa kayak gitu powerful ya kayak gitu lah bahasanya guys untuk performa juga bisa dan nggak terlalu boros RAM juga katanya sih coba kita lihat ya dulu kita keluar sebenarnya sih nggak gimana-gimana sih kita lihat aja lah kita lihatin oke 700an ya kurang lebih mirip-mirip lah sebenarnya dan memang saya ngerasa ya kalau Corvus yang update-an sekarang ini nggak terlalu boros RAM ya biasanya kalau Corvus yang sebelum-sebelumnya itu kalau sudah sehari lebih maka itu free RAM nya 400 300 tapi di sini 700 lumayan layarnya sensitifnya juga dapat kita trolling test aja langsung ya karena modulnya saya pakai yang thermal engine doang ya jadi kayak extreme gaming ultimate gaming itu saya off-in saya biarin aja pakai thermal itu NFS injector guys ya oke di sini juga stabil padahal saya off-in tadi ya dan masih cocok jadi lihat ya 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 oke lumayan stabil dan kalau kalian pengen tambah performanya mungkin bisa ditambah ekstrim gaming atau ultimate gaming yang biasanya kayak gitu ya tapi untuk rata-ratanya sudah bagus ini menurut saya guys apalagi karena ini lebih hangat suhunya daripada yang tadi ya tapi performanya masih stabil kita tes di game coba ya oke guys jadi sudah masuk di game ya kita tes game bentar guys kita lihat disini ini bisa pakai unlock grafiknya dari modul ya guys audio high ya sementara oke lah layar sensitif kita tes ya selamat menikmati 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 selamat menikmati